Uuh gue kesempatan Sampai lupa buatan besanya sama handuk Oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua pecinta sinetron love story the series dimanapun kalian berada Tentunya jumpa lagi dengan mas mimin sermin Yang akan mengulas satu alur cerita yang datangnya dari love story the series Yang mana kita telah disuguhkan dengan melihat si hatari yang Menginginkan masuk ke gedung tempat prian dan madinah bakalan menikah Tapi sebelum lanjut mas mimin doakan agar kalian semua disehatkan dan dimudahkan rezekinya amin ya robbal alamin Dan kita pun bakalan disuguhkan dengan melihat si panesah yang saat itu telah diganggu oleh si andi Karena panesah yang disuruh tinggal di rumah dindah sepertinya Dindah pun sengaja agar si andi bisa membawa panesah dari kehidupan si Rama Dan sepertinya panesah yang begitu sangat takut Dia dibawa oleh si andi sehingga dia pun bersembunyi di rumah sendirian Dan tiba-tiba saking kelihatannya dia pun bihinah pun disangkanya si andi Dan si bihinah pun begitu sangat senang karena saat ini panesah sudah begitu jauh berbeda Karena saat ini panesah begitu sangat membuat orang pun bisa menjadi senang ataupun gembira ya guys Dan sepertinya si Rama pun sudah mempunyai rasa terhadap panesah Sehingga dia batinnya pun kuat dan bisa untuk merasakan kalau ternyata panesah dalam bahaya Dan sepertinya si panesah pun saat ini begitu sangat senang ketika dia ngobrol bersama dengan bihinah Karena saat ini panesah pun ingin sekali berubah dan menjadi orang yang begitu sangat baik Tapi sebelum lanjut bagi kalian semua yang baru menemukan ataupun bergabung di channel ini Silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini Dan kita pun telah disuguhkan dengan Tante Dinda yang saat ini begitu sangat shock Ataupun kaget nih guys Karena dia melihat di rumah itu ternyata panesah masih ada Dan ditemani oleh bihinah Dan sepertinya Dinda pun merasa begitu sangat kaget Dan usaha dia untuk memisahkan panesah bersama dengan Rama pun gagal total Dan mudah-mudahan Rama pun bisa segera mengetahui tentang Kelakuan mamahnya yaitu Dinda Dengan si Andi Yang selalu ingin memisahkan panesah bersama dengan Rama Tapi sebelum lanjut lagi Mas Mimin ingin tahu nih kalian semua penggemar sinetron love story the series dari daerah mana saja Silahkan absen dan like di bawah kolom komentar Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini Dan mudah-mudahan Milantara pun bisa membuktikan kalau dirinya pun bisa membantu Rama untuk bersatu kembali bersama Vanessa Dan mudah-mudahan Dinda pun bakalan menemui karmanya dari perbuatan yang selama ini Delah dia lakukan ke menantu ataupun istri sirama anak kesayangannya itu Dan mudah-mudahan semua kebusukan Dinda pun akan segera terobongkar nih guys Dan kita pun telah disuguhkan dengan melihat Rian yang begitu sangat kecewa banget tentunya Karena dia saat ini gagal menikah bersama dengan Madinah Tapi sepertinya dia pun merasa sangat kecewa kepada Hatar nih guys Karena di dunia ini wanita satu yaitu Madinah telah dicintai oleh Rian dan Hatar Sehingga mengakibatkan Rian pun sepertinya menjadi stres ataupun bingung untuk menikahi Madinah Sehingga pernikahannya pun gagal total Dan Madinah pun begitu sangat bersyukur karena dia tidak langsung menikah bersama dengan Rian Karena saat ini Madinah sepertinya begitu gembira Tetapi hatinya pun kecewa karena saat ini Rian telah mempermalukan orang tuanya Madinah Dan kita pun telah disuguhkan dengan melihat si Arman yang lagi berbicara dengan si Haris Tetapi sayang dan sayang ya guys Haris bersama Arman pun belum terbongkar sampai saat ini Dan mudah-mudahan Emily pun bisa segera membongkar Kalau ternyata Arman bersama Haris pun ternyata adik kakak Tapi sebelum lanjut lagi Bagi kalian semua untuk selalu mendukung channel ini Agar bisa menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga Dan kita pun telah disuguhkan dengan melihat si Arman yang begitu sangat pintar Merayu dan menutupi kebohongannya di depan Emily Sehingga Emily pun langsung tersipu dan dia pun mempercayai si Arman Kalau ternyata dia tidak mengenal si Haris Dan mudah-mudahan itu bakalan segera terbongkar tentang si Haris dan si Arman ya guys Dan kita pun selalu disuguhkan dengan melihat kesedihan Madinah yang selama ini telah dia rasakan Karena perjodohannya dengan si Rian Hingga saat ini dia pun belum bisa melupakan tentang sosoknya Jidan Dan mudah-mudahan Madinah pun bakalan segera menemukan cinta sejatinya Mungkinkah si Atar ya guys Sepertinya Madinah pun merasakan kalau ternyata si Atar pun walaupun dia anak jalanan Tetapi hatinya begitu sangat baik Dan kita pun telah disuguhkan dengan kemarahannya Om Faisal kepada ayahnya si Atar Ataupun ayahnya Rian Sehingga persahabatan ini bakalan buyar karena pernikahan anak-anaknya pun gagal Tapi sebelum lanjut lagi Mari kita doakan agar pemain dan kru Sinetron Love Story The Series Diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya Dan jangan lupa Mari kita doakan pula agar Sinetron Love Story The Series pun bisa bertengger menjadi rating yang lebih baik lagi Dan saksikan kelengkapan Sinetron Love Story The Series yang selalu tayang hanya di SCTP 1 untuk kita semua Dan waktunya Mas Mimin pamit ulur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!